Not every breath, I'd rather leave them be light, I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Ignatius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel youtube yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, teroutred mengenai Ayu Ting Ting manam hari ini Berdapatan pada malam minggu nih, yang pastinya malam minggunya sendirian ya sama kayak Ayu ya Yang ditinggalkan sendiri sama Ivan Gunawan yang sekarang masih berada di Paris Cantik sekali Ayu, hari ini berpenampilan dengan hijab yang sangat mempesona Aura cantiknya makin keluar nih dan pesonanya semakin membahana Ternyata hari ini Ayu dan juga keluarga mengadakan pengajian rutin menyebut bulan suci romadon Yang memang khusus diadakan oleh keluarga Ayu Ting Ting terutama Ayah Rojak dalam menyebut bulan suci romadon yang sebentar lagi akan datang Ayah Rojak mengundang semua keluarga dan juga tetangga di sekitar rumahnya Dan berbincang serta mengaji bersama Tak lupa juga disini ada berbagai macam makanan khas Khas dari Betawi tentunya yang pastinya membuat para tetangga bahagia nih Sehat selalu untuk Ayah Rojak dan juga semua keluarga Semoga selalu berkah amin ya robal alam barhaban ya romadon untuk sahabat semua di rumah Semoga kita juga biasa bertemu dengan bulan suci romadon yang memang sebentar lagi nih Barukah dan semoga kita selalu istiqomah Menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya Berita selanjutnya disini ada yang lagi khas separan Dimana disini Ayu Ting Ting mengunggah beberapa status terbarunya Mengenai V, Jimin dan juga Zungguk yang selalu membuat energi Besok aku nonton ya Begitu tulis Ayu di instastorynya Wah Ayu Ting Ting pengen banget kayaknya nih Nonton konser BTS pemirsa Saranghe yang tulis Ayu Ting Ting Dan ternyata Ayu Ting Ting sekarang lagi tumbang Alias sakit 2 jam yang lalu Dilansir langsung dari instastorynya Ayu Ting Ting menuliskan Uh jadi demam buah ini Tulis Ayu Ting Ting 2 jam yang lalu Dan kemudian juga Ayu Ting Ting menuliskan epek baru kerasa Huhuhuhu Selidik punya selidik Ternyata Ayu Ting Ting baru saja melaksanakan vaksin ketiga Yaitu vaksin Moster Dan epeknya baru terasa Tulis Ayu Ting Ting di instastorynya Sehat selalu untuk Ayu Semoga selalu bisa beraktifitas seperti biasa Dan dari Ai Igun istirahat dulu ya sayang Memang habis poster gak boleh capek Tulis Ai Igun di instagram Ayu dan instagram pribadinya Oh ternyata bukan hanya saya pikir Karena sudah tua ternyata Ayu masih muda juga sama Dan masih banyak lagi nih Pointer dan juga semangat dari para sahabat Diberikan untuk Ayu Ting Ting agar cepat sembuh Baru juga sembuh Ayu cepat sembuh ya sayang Huhuhu Dan juga dari Nur Sida Semoga cepat sembuh ya Ayu biar hari Senin bisa beraktifitas lagi Terlupa minum obat dan banyak istirahat biar badan kembali fit lagi ya Ayu Ya itu karena habis vaksin aja itu besok juga sembuh Semoga cepat sembuh biar sehat Senin bisa kerja lagi tetap semangat istirahat Bu Ayu Semoga Ayu sembuh sehat-sehat Ayu Seterwati cepat sembuh istirahat dulu Neng Ayu Ting Ting Tulis Seterwati di akun instagram pribadinya Semoga Neng Ayu Ting Ting lekas sembuh dan bisa beraktifitas kembali seperti biasa Efek dari vaksin ketiga memang sangat terasa nih Pagi Ayu Ting Ting masih bisa menghadiri pengajian yang dilaksanakan di rumahnya bersama keluarga tercinta Dan beberapa jam kemudian Ayu Ting Ting merasa pegal dan juga demam Semoga lekas sembuh baik Amin ya roba alamin Dan selanjutnya juga dilaksan dari instastory Ayu Ting Ting 41 menit yang lalu Disini menuliskan cerita mengenai tema di BTS Elemental omongan tetangga Pak Haji Andre Taulani mengultimatum anaknya Sang Diduan Ternama Ayu Ting Ting segera mencari jodoh dalam waktu 30 hari Dalam pencariannya Ayu kesem-sem pria kaya dan menawan Asurya Insomnia Sementara diam-diam sang sahabat Wendy Cagur Menaruh rasa akankah Ayu berhasil mendapatkan pasangan lewat bantuan Hesti Perwadinata Agar sang adik Anggi bisa segera menikah Wah seru banget nih ya dari ceritanya Sosok Ayu yang dikagumi oleh sang sahabat Wendy Cagur Dan dipaksa menikah nih oleh ayah tercintanya Sepertinya sangat menyenangkan nih Bagi sahabat semua jangan lupa nonton malam hari ini BTS bercanda tapi santai Ada Ayu Ting Ting pastinya yang akan selalu menghibur sahabat semua di rumah Apalagi adegannya pada malam hari ini adalah menikah Wah seru banget pastinya ya Jangan lupa tonton BTS malam ini ya Dan disini juga ada informasi terbaru Dimana Ayu sedang video kolan bersama salah satu guru spiritualnya Yaitu Bunda Erika Sudarsodo Ayu membagikan kebahagiaannya bersama Bunda Erika Sudarsodo 21 menit yang lalu di Instagram dan juga install story-nya Dan terlihat disini Ayu Ting Ting sangat bahagia nih Bisa ngobrol balok dengan tante kesayangan yaitu tante Erika Sudarsodo Dan di stasi yang lain Ayu Ting Ting juga mengupload foto Dimana waktu dia ada di salah satu belahan dunia Dan kangen banget nih sepertinya Ayu dengan holiday Mish Holiday Tulis Ayu Ting Ting di Instagram pribadinya Sepertinya Ayu Ting Ting kangen banget nih sama liburan Semoga deh nanti bisa liburan kembali ya Dan liburannya gak sendiri nih sama pasangan halalnya Mimi doakan yang terbaik untuk Ayu Semoga deh Ayu lekas sembuh Agar bisa beraktifitas kembali Dan bisa menghibur kita semua di layar TV kesayangan kita Dan disini juga ada Ayu Ting Ting yang selalu memposting foto-foto dari member BTS Yang memang selalu memposona Oke sahabat semua jangan lupa doakan Ayu agar segera pulih Dan kita doakan juga Semoga orang-orang yang ada di sekitar kita selalu dalam badan sehat Tak kurang satu apapun Oke sahabat selamat menyaksikan Kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini Yang dilansir langsung dari instasori Instagram Ayu Ting Ting malam hari ini Pendapatan pada malam minggu Happy weekend untuk semua sahabat di rumah Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton